Penyidik Satres Trim Polres Lebong masih mendalami kasus pembacokan terhadap Ujang, 40 tahun, warga Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara. Terduga pelaku pembacokan yakni Endalenti, 40 tahun, istri korban yang mengalami gangguan depresi berat. Kondisi penyakit korban yang akut membebani pikirannya dan membuatnya ingin mengakhiri hidupnya. Namun kesannya terduga pelaku yang berstatus PNS di lingkungan Pemkap Lebong itu tidak mau mati sendirian, sehingga sempat berusaha menghabisi nyawa korban. Meski demikian, Kapolres Lebong AKBPA Wilzan melalui kasat reskrim Ibtu Alexander belum bisa memberikan keterangan jauh karena korban maupun pelaku belum bisa diperiksa. Tidak dipungkiri, terduga pelaku memang memiliki riwayat penyakit akut, bahkan sudah melakukan operasi tapi tidak menunjukkan tanda kesembuhan. Namun, dalam proses hukum, tetap mengedepankan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap sebuah pelanggaran hukum. Diketahui korban dibacok dua kali oleh pelaku, pertama mengenai pipi kiri dan yang kedua mengenai lengan kiri karena korban sempat menangkis. Saat kejadian, Senin Dini Hari, 6 Juni 2022, korban sedang berbaring di tempat tidur bersiap menunggu waktu subuh. Tiba-tiba datang pelaku yang langsung membacok korban. Setelah membacok korban, pelaku menyayat lehernya sendiri sehingga mengalami luka serius. Baik korban maupun pelaku sempat dirawat di RSUD Lebong dan akhirnya dirujuk ke RSUD Curug. Muharista Delda melaporkan dari Kabupaten Lebong. Terima kasih telah menonton!